Bisa disampaikan seperti apa Pak, ke pelaksanaan kegiatan Karnaval ini Pak? Jadi ini adalah suatu agenda tahunan yang biasa kita laksanakan di Wisata Batu Hiu. Itu adalah Ruat Jagad Silasamparan atau Batu Hiu Kultua Festival. Nah ini adalah bentuk sujud syukur masyarakat khususnya yang ada di Wisata Batu Hiu, yaitu setiap setahun sekali kita mengadakan doa bersama. Karena seperti kita ketahui bahwa masyarakat yang ada di Batu Hiu khususnya, dia menyandarkan hidupnya untuk memberikan makan dan minum itu untuk keluarganya dari hasil wisata Batu Hiu. Dan ini juga salah satu bentuk promosi wisata Batu Hiu dengan adanya acara Batu Hiu Kultua Festival. Nah seperti apa rangkaian acaranya? Tadi kayaknya dilihat ada seperti barong atau dongdang itu seperti apa? Rangkaian acaranya kita itu ada acara tiga hari. Jadi ada acara tiga hari untuk tanggal 28, 29, 30. Untuk acara tanggal 28-nya itu adalah bentuk budaya. Yaitu acara budaya kita ada karnapal budaya untuk kiring-kiringan masyarakat satu desa Ciliang dari mulai pantai timur sampai ke pantai barat. Juga di sini juga Alhamdulillah kita juga kedatangan teman-teman budayawan dari luar pangandaran. Ya dengan membawa apa kayak pepegik gitu kan kayak celeng-celengan itu salah satu daya tarik, tujuan daya tarik wisata supaya bukan hanya wisata lokal tapi harapan kami macanegara pun bisa tertarik terhadap acara ini. Nah selain itu mungkin apa yang diharapkan dengan acara karnapal budaya Jatlaut ini? Harapan kami jelas satu mungkin terjalinnya silaturahmi antara masyarakat yang ada di desa Ciliang, antara ada yang di pegunungan dan di pesisir itu bisa lebih akrab, lebih persaudaraannya lebih dekat lagi gitu kan. Nah terus untuk selanjutnya juga ini harapan kami setelahnya ada acara ini mudah-mudahan ke depan para pengunjung itu bisa lebih meningkat lagi. Nah kondisi kalau boleh tahu nih, kondisi saat ini kunjungan di pantai Batu Hiu itu seperti apa menurut ketua sendiri? Kunjungan ke Batu Hiu Alhamdulillah setelahnya pasca Covid ditunjang lagi dengan jalan lintas selatan, jalur pantai. Karena tingkat kunjungan ke wisata Batu Hiu itu sangat meningkat dibantu lagi dengan adanya tiket terusan antara pengandaran, Batu Hiu dan Batu Karas. Mungkin apa yang diharapkan supaya tempat wisata ini lebih maju? Harapan kami mungkin ke depan itu terutama untuk wisata Batu Hiu, Kami berharap ke dalam pemerintah Kabupaten Pangandaran itu adanya sinergisitas antara pemerintahan Kabupaten dengan masyarakat, terutama di dalam segi pembangunan khususnya di wisata Batu Hiu. Siap. Iji nama Pak? Nama ketua? Nama Jajat Subrajat, ketua Pogdarwis. Pantai Batu Hiu. Terima kasih.